Hai, ha Ha, ha Ha Assalamualaikum Insya Allah Masya Allah Peleset Udahan nih Mandi kita Masya Allah Alhamdulillah Sahabat keluarga muslim semuanya Kita sudah ada di Pagar Merbau nih Alhamdulillah Dan kita akan ketuk pintu lagi Dan setelah Melewati perjalanan Masya Allah tadi juga Hujan Alhamdulillah Dan alhasil Becek Masya Allah luar biasa ya perjalanan Jadi kali ini kita akan mengunjungi salah satu Rumah ibu siapa tadi ya Pini Muliawati Nah ini menurut informasi dari Relawan kita Jadi beliau ini suaminya Tidak di rumah Ya nanti kita akan ulas Kemudian juga dia dibantu oleh Sang anak ya Yang Yang paling besar Paling besar Iya katanya itu Sekolahnya juga belum Terputus Terputus Dan akhirnya dia harus Apa Bantu menjelai kehidupan Jadi tulang Tulang punggung Keluarga Oke nah bagaimana Obrolan kita bersama Ibu Rini Ibu Rini tadi Ibu Rini nanti Dan tentunya Sahabat semua Ikuti terus Kita akan Ke rumahnya Oke Alhamdulillah kita sudah ada di depan rumahnya Kondisi rumah ibu Rini Masya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Yang ngobrol juga Dan anak ibu yang pertama Yang membantu Kehidupan ibu Ibu ya Iya Insya Allah Luar biasa Mungkin kita Ngobrol lebih dalam lagi Ibu boleh Ya Boleh Alhamdulillah kita sudah Berada di rumah Ibu Rini Jadi ibu saya Fatur Rahman Dari Salam TV Perwakilan Tadi juga sudah disebut Ketal ini Saya Tegar Jaya Putra Saya perwakilan Dari dompet Dua Dari tim dompet Dua Masya Allah Jadi Kami kesini Bu Insya Allah Nanti juga akan Sedikitnya membantu Namun kita pengen Ngobrol-ngobrol dulu Gak apa-apa Masya Allah Ibu sudah lama Tinggal di sini Alhamdulillah Sudah 4 tahun Oh gitu Masya Allah Ini sudah rumah sendiri Atau Alhamdulillah Sudah 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 Alhamdulillah Masya Allah Jadi aktivitas ibu sehari-hari Sekarang Bekerja sebagai Tegang buru Buru ikat sabun Oh gitu Buru ikat sabun Itu tiap hari Ya Kalau ada borongan Ataupun bahan Kita kerja Kalau IKS sekarang ini kan Lagi gak ada Borongan Gak ada bahan Kita off Oh gitu Kira-kira Dari pendapatan itu Berapa ibu dapat? Ya Sedikitnya Mungkin satu hari Bisa dapat 15 Sebanyaknya 30 Ataupun 40 Dari pagi Sampai sore Dari pagi Sampai sore Iya ya Masya Allah Luar biasa Cukup itu ibu? Ya Alhamdulillah Kalau kita sehari Kita nikmati Mudah-mudahan cukup Ibu anak berapa? Ada berapa? Empat Empat Masih sekolah semua bu? Masih Yang satu Itulah abangnya Ikut bantu Cari Nafkah Untuk adik-adiknya Sementara kan Bapaknya Sedang Bermasalah Itulah dia membantu Untuk Mama sama Adik-adiknya Makan Dan sekolah Oh iya Tadi kan Informasinya Bapaknya gak Ada di rumah ya? Iya Lagi ada masalah Kalau boleh tahu Ayahnya itu? Sedang di Lembaga pembinaan Oh gitu Mudah-mudahan Cepat membaik Bu ya Insyaallah Dan tentu Jadi ibu ya Harus Bekerja sendiri Dan akhirnya Anak yang pertama Tadi yang Membantu Usia berapa? Yang paling besar? 21 tahun Yang paling kecil? Yang paling kecil 11 tahun Berarti Sekolah semua Tiap pagi Lumayan bu ya? Keluarannya lumayan Begitulah pak Keluarannya Untuk makan Sekolah Ya Dicukup-cukupkan Untuk sekolahnya jauh gak bu? Dari rumah Ada yang bersekolah ke Galang Ada yang bersekolah ke Basulapan Berarti lumayan jauh juga ya pak? Jauh pak Pakai kendaraan Umum atau Atau pribadi Kadang ya Diantar gitu Kadang-kadang pakai umum Oh gitu Sekolahnya negeri atau gimana bu? Kalau yang Pertama Yang kedua Swasta Yang kedua pun Swasta yang SD Baru Negeri Sudah berapa hal Mampu ditinggal Suami Maksudnya Ditinggal bapak Bapak lagi Berapa? 4 tahun Udah 4 tahun Tapi sebelumnya Ibu Apa juga ya Apa namanya tadi? Udah bekerja gitu Bekerja Pas Karena bapak lagi gak ada Sebelum bapak Bapak bermasalah Saya jual-jualan Kecil-kecil Degang-dagang Makanan Goreng-gorengan Jajananan anak kecil Kadang-kadang Kesekolah Kadang-kadang Ketempat hiburan Disini Waktu keliling juga ya Kesekolah-sekolah tadi ya Ya Alhamdulillah Berarti ya Masya Allah ya Perjuangan Perjuangan Ya apalagi tadi Pendapatan kan Gak sampai Bahkan 50 ribu pun Bahkan dari Pagi sampai sore Ya Alhamdulillah Cukup pikir Betulan hidup Sama biaya sekolah juga ya Tapi Alhamdulillah Anak pertama ibu ya Yang Membantu Membantu Mau Alhamdulillah ya Tapi bu kalau boleh tahu Untuk anak pertama ibu Udah selesai sekolah juga Waktu itu Pas Bermasalah itu Dia masih Mengenang pendidikan Kelas 1 SMK Jurusan RPL Jadi karena Semuanya Gak bisa mencukupi Jadi pas berhenti Dia cari kerja Untuk bantu mamanya Berarti belum Sempat selesai ya Belum Di apa Kerja di mana Anaknya yang pertama ibu Kilang batu bata Oh Pembuatan batu bata Kita lewatin tadi Kayaknya Oh iya 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 Tadi insya Allah Perjalanannya luar biasa Sehari Pendapatannya gimana Anak ibu Upah dari itu Kilang batu bata Ya kadang ya Dapatnya ya Kalau Seminiminya Dapat 50 Sebanyaknya 70 Tapi kan Kadang-kadang Kayak gini Musim hujan Gak kerja Gak ada tanah Ya Cumanalah Cara kami Bertahan hidup Tapi ada aja bu ya Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Ada aja Insya Allah Tetap harus disyukuri Mungkin ada anak ibunya Mana yang Paling besar Harbi Insya Allah Ini sosok Sosok jadi Apa ya Pemimpin keluarga Masya Allah Namanya siapa Arbi Syafutra Arbi Syafutra Insya Allah Luar biasa Sebagai Penurus ya Nanti Ini kegiatannya Sekarang Apa Kerja Buat batu bata Masya Allah Tiap hari Tiap hari Upahnya tiap hari juga Dikasih Setiap hari juga Berapa itu Gak tentu Kadang Kalau lagi surutnya 50 ribu Kadang 70 Kadang Surutnya lagi 25 ribu Cuaca Ngaruh gak Ini kan lagi musim hujan Ujan hujan gini Kadang gak kerja Udah seminggu Berarti gak ada pendapatan Gak ada Gak ada Masya Allah Berarti bu Kalau lagi kayak gini Gimana tuh bu Ya Kayak gini Biasanya cari Tambahan Tidak Dari Upa-upa Apa Gitu Tantaku Senggosok-gosok Cucu-cucu Baju Cepat orang Biasanya Gimana usaha kita Ibu Kalau misalkan Ibu disuruh kegiatan Bantu-bantu Orang Mau gitu ya Yang penting bisa Cukupi Karena sih Bekerja Enggak Tapi ya Kebutuhan Tetap jalan Iya Sekolah Kebutuhan ini Dan itu Terasa juga Insya Allah Gak malu nih Kayak gini Enggak malu Insya Allah Luar biasa Berarti sekolah Sampai kelas Satu simka aja Itu simka Tapi ada keinginan Mau lanjut sekolah lagi Kalau keinginan Ada Ada Tapi ya Keadaan kayak gini Ya Keadaan kayak gini Alhamdulillah Tapi Gimana nih Perasaannya nih Setelah Jadi Membantu ibu Gitu Membantu Biayai Adik-adik Gitu Cukup Saya Adik-adik Saya Gak 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 Itu berarti Motivasinya Pokoknya Apapun Tantangan berat Harus Harus dilalui Yang penting Adik-adik Harus bisa Banget Untuk bangetan Keluarga ini Nama keluarga ini Masya Allah Masya Allah Luar biasa Ini Ini cita-cita yang Mulia Kita bisa Mengambil pelajaran Banyak nih Sahabat Keluarga muslim Jadi Tetap Berusaha Dan bahkan Abang ini Sebetulnya adalah Berkorban Ya putus sekolah Tapi adik-adiknya Tiga ya Tiga Tiga itu Jangan sampai Putus sekolah Jangan sampai Putus sekolah Ada gak Cemohan Dari teman-teman Gitu Kan Orang lain Dulu sekolah Gitu Putus sekolah Gitu Banyak Ya gitu Ya Emang Kok putus sekolah Kenapa Sudah gak Mampu Bayar SPP Gitu Terus gimana Jawabnya Ya Aku Posisi Kulagi Kayak gini Ya Syukur Diajarlah Memang Terkdirku Sampai sini Kok putus sekolah Ya Capek gak Capek Ya Kalau capek Capek Menusia Ya Capek Kalau lagi Capek Teringatnya Apa tuh Ini kerjaan Yang capek Gitu Kalau Teringatnya Allah Keluarga Kami Bisa bangkit Bisa Menunjukkan Sama orang-orang Itu Keluarga Kan Bisa Tapi Ada Keinginan Ya Ada Kalau Lagi Apa Namanya Kedalam Keadaan Seperti Itu Oke Kalau Sedih Gimana Sedih Gak kira-kira Dalam keadaan Seperti ini Harus Bekerja Capek Gitu Ya Maksudnya Seusia Masih Sekolah Gitu Hampir Sudah Bekerja Sebetulnya Kalau Dibilang Sedih Sedih Cuman Tetep Tegara Gak Mau Buat Yang mana Buat Mama Nangis Di depan Aku Cukup Aku Nangis Di Belakang Nangis Bangga Bisa Bantu Mama Gitu Deket Gitu Bangga Biasa Inilah Pelajaran Yang bisa Apa Yang Banyak Kita Ambil Itu Masih Bersyukur Ya Masih Masih Panas Panasan Pasti Lepas Kadang Kerja Juga Jalujanan Jadi Kalau Kayak Gini Gak Kerja Ada Kerjaan Lain Atau Kadang Apa Dari Temen Apa Menapun Disana Ada Kerjaan Kalau Ada Saya Ambil Kerjaan Itu Kerja Apa Kerja Apa Aja Yang Mungkin Dapat Kerja Gila Alhamdulillah Bu Melihat Anaknya Gini Gimana Tidak Tidak Bisa Tidak 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 Apa Harapan Ibu Untuk Anak Pertama Ini Untuk Motivasi Selalu Harapan Ibu Semoga Dia Hidupnya Jauh Lebih baik Daripada Sekarang Ini Amin Itulah Berbuat Baik Ini Kesempatan Berbakti Sama Orang Tua Bahkan Dalam Agama Apapun Jangankan Agama Islam Saja Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Itu Sebuah Kewajiban Dan Bahkan Kalau Kita Melihat Dari Agama Luar Kita Ada Orang Yang Membangkang Kepada Orang Tua Yang Membantu Orang Tuanya Itu Kita Wajib Menegur Juga Tapi Ini Posisinya Luar Biasa Bisa Membantu Ibu Jadi Perasaan Kalau Lihat Adik Adik Sekolah Lihat Keadaan Di rumah Melihat Ibu Kayak Gini Apa Apa Rasanya Apakah Ada Motivasi Lebih Motivasi Buat Adik Adik Jangan Putus Sekolah Karena Kalau Putus Sekolah Cunya Dikerjain Khususus Bu Kalau Makan Gimana Bu Alhamdulillah Lancar Alhamdulillah Ada Rezekinya Untuk Makan Hari Hari Walaupun Dengan Sealah Kadernya Tentu Disyukuri Yang Penting Bisa Makan Alhamdulillah 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 Kalau Untuk Kondisi Sekitaran Disini Alhamdulillah Orang-orangnya Bagaimana Sama Ibu Apakah Banyak Juga Yang Membantu Gitu Ya Dari Alhamdulillah Ya Ada Juga Yang Bantu Ya Sebagian Ya Ada Toleransi Ada Yang Tidak Kita Tidak Bisa Memaksakan Orang Itu Tapi Disini Di rumah Aman Alhamdulillah Bu Ya Alhamdulillah Aman Tidak Ada Istilahnya Ada Yang Bocor Segala Macem Ada Alhamdulillah Kalau Alhamdulillah Masa Komplit Alhamdulillah Ya Seala Kadarnya Lagi Berapa Lama Lagi Kira-kira Apa Orang Apa Ayah Bapak Bisa Kembali Lagi Berkumpul Sekitar 2 tahun 1 tahun 2 tahun Alhamdulillah Apa Harapan Ibu Kedepannya Nanti Kalau Udah Ada Apa Namanya Kan Menunggu Nunggu Nunggu Tentunya Suami Anak 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 Menunggu Orang Tuanya Ayah Apa Kira-kira Apa Keinginan Ibu Selanjutnya Untuk Si Bapak Ya Keinginannya Jika nanti Dia Selesai Dari Lembaga Pemasarakat Menjadi Manusia Lebih Lebih Lagi Bisa Jadi Contoh Baik Bagi Istri Bagi Anak Bisa Bimbing Kami Ke Arah Agama Yang Lebih Bagus Laki Bisa Jadi Imam Kami Untuk Nonton Kami Menuju Jasur Jangan Seperti Kayak Gini Lagi Kondisi Anak Anak Gimana Ibu Sekarang Maksudnya Apa Pernah Ngeluh Mereka Atau Bagaimana Sama Ibu Awal Pertama Trauma Trauma Merasa Terisolasi Dari Masyarakat Merasa Malu Sama Masyarakat Merasa Gak Percaya Diri Bahkan Satu Bulan Gak Mau Keluar Rumah Karena Malu Karena Ayahnya Di Lembaga Pemasarakatan Jadi Tapi Saya Sebagai Orang tua Mirang Harus Tetap Semangat Harus Tetap Jalani Hidup Ini Ya mungkin Itulah Kesalahan Bapak Tapi Jangan Buat Itu Kita Semakin Berkecil Hati Kalau bisa Kita Lebih baik Lagi Untuk Sehari-harinya Tapi Dengan Satu Foto Agamanya Jangan Ditinggalkan Ya betul Betul Insya Allah Mudah-mudahan Nanti Lebih Membaik Dan Juga Nanti Selain Bantu Dari Segi Keuangan Mudah-mudah Bisa ikut Belajar Sambil Belajar Agama Biar Lebih Baik Lagi Bang Harbi Apa Kira-kira Harapan Besar Bang Harbi Untuk Kedepannya Untuk Diri Pribadi Dan Juga Untuk Keluarga Buat Diri Sendiri Semoga Kedepannya Bisa Jadi Abang Lebih Baik Bisa Melindungi Keluarga Dan Nganyanyi Keluarga Dan Tentu Insya Allah Ibu Harapan Ibu Yang Paling Besar Untuk Anak Anak Semua Untuk Keluarga Semua Gimana Harapannya Inginnya Mereka 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 Bisa Capek Keinginan Cita-cita Mereka Tetap Biarnya Tetap Bersatu Tetap Jalani Tetap Jadi Abang Adik yang Baik Walaupun Di keadaan Kita Kayak Gini Jangan Bermusuhan Tetap Saling Sayang Menyayangi Saling Menguatkan Saling Menguatkan Dalam keadaan Apapun Di keluarga Ini Baik Insya Allah Baik Ibu Kami ada Sedikit Bantuan Mudah-mudahan Mencukupi Dan membantu Untuk Ibu Dan keluarga Jadi Ini Ada sedikit Bantuan Sembako Dari kami Tim Dompe 2K Dan Salam TV Untuk Ibu Semoga Bisa Mencukupi Kebutuhan Ibu Selama Sebulan Kedepan Dengan Keluarga Ibu Semoga Bermanfaat Ibu Ya Ini Ibu Alhamdulillah Ini Ada Beras Telur Dan Juga Lainnya Sembako Lainnya Mudah-mudahan Cukupi Dan Juga Melakukan Kemberkahan Saya Sekeluarga Mengucapkan Terima kasih Sebanyak-banyaknya Kepada Dompe Doa Pawaspada Dan Salam TV Semoga Apa yang Diberikan Kepada Kami Membuat Berkah Untuk Semua Bisa Menjadi Pahala Razeki Bagi Ya baik Sahabat Keluarga Muslim Itulah Perjalanan Kami Hari ini Bersama Tim Dompet Dua Pawaspada Dan Tentunya Ikuti Terus Di Program Ketuk Pintu Lainnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum D好的 知' Tentunya Terima Tentunya 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 Terima kasih.